Selanjutnya, kita akan mempelajari topik tentang persamaan bentuk akar. Jika kita mempunyai akar dari fx, maka dari sini fx harus lebih besar sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Akar dari x-1 sama dengan 3. Kita kuadratkan terlebih dahulu, diperoleh x-1 sama dengan 9. 3 kuadrat. Jadi diperoleh x-1 sama dengan 9, x sama dengan 10. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 10. Contoh kedua. Tentukan nilai x yang memenuhi akar dari x plus 2 sama dengan akar dari 2x-5. Dari sini, ketika kita kuadratkan, kita peroleh x plus 2 sama dengan 2x-5. Sehingga diperoleh x-2x sama dengan min 5-2. Jadi diperoleh x sama dengan min 5-2. Jadi diperoleh x sama dengan 7. Selanjutnya, contoh ketiga. Akar dari x kuadrat min 1 sama dengan akar dari 2x kuadrat min 5. Ketika kita kuadratkan ke dua belah ruas, kita akan peroleh x kuadrat min 1 sama dengan 2x kuadrat min 5. Sehingga dari sini, kita peroleh x kuadrat min 5 sama dengan 2x kuadrat dikurangi x kuadrat adalah x kuadrat. Min 1, pindah ke ruas kanan, diperoleh min 5 tambah 1. Jadi diperoleh 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 4. Jadi diperoleh dari sini, x plus 2 dikali x min 2 sama dengan 0. Jadi diperoleh x sama dengan min 2, x sama dengan 2. Jawabannya adalah sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!